Di depannya, ada gembel, ia meletakkan sendok, sambil menatap wajah gembel yang berharap. Bapak ini mengusirnya, gembel langsung lari ketakutan. Besok paginya, gembel tidur di depan toko bapak tadi. Bapak yang membuka tokonya, sangat marah, dan menyiram gembel dengan air. Gembel terkejut dan bangun, ia lari tunggang-langgang. Bapak memakinya, supaya ia tak datang lagi. Tapi, esoknya, saat ia membuka gerbang, gembel itu tidur di sana lagi. Ia menyapu wajah gembel, tapi, gembel sedang mimpi indah. Melihat kelakuan bapaknya, wanita ini merasa tidak tahan. Saat itu, gembel bangun. Ia malah tersenyum melihat bapak. Bapak tersenyum, tapi, bapak mengusirnya lagi. Melihat gembel mengumpulkan botol. Bapak juga membuang botol ke arahnya. Lalu pura-pura sibuk seakan tidak melakukannya. Esoknya, saat ia membuka gerbang, ia mencium bau pesing. Ternyata, gembel itu lagi. Sekarang ia pipis sembarangan. Bapak emosi, ia menendang gembel. Saat ini, mata gembel, terlihat sangat sedih. Esoknya, saat bapak membuka gerbang, ia melihat. Gembel itu tidak ada di sana. Esoknya lagi, gembel itu tidak ada lagi. Esoknya, masih tidak ada. Bapak merasa sedih. Ternyata, tak tahu dari kapan. Ia sudah terbiasa dengan keberadaan gembel. Tetangganya memberitahu, gembel itu tidak akan datang lagi. Bapak panik. Ia melihat CCTV. Lalu memeriksanya. Di dalam toko, ia melihat rekaman. Ini pertama kali ia melihat gembel. Dan mengusirnya. Bapak merasa sangat menyesal. Melihat ekspresi gembel yang mengibah. Bapak mulai memeriksa malam di mana ia pergi. Sebenarnya ada apa? Ternyata, setiap hari gembel membantunya. Memungut sampah di depan toko. Saat ada orang iseng mencoret-coret gerbang toko. Gembel itu mengusirnya. Setiap malam, gembel itu di sana. Karena anaknya, memberi gembel makan malam. Gembel itu tahu balas budi. Hari itu, saat gerbang bau pesing. Pelakunya orang lain. Bahkan, gembel mengusirnya. Jadi, saat bapak memaki gembel. Gembel itu sangat kecewa. Sampai di sini, bapak mulai menangis. Ia melanjutkan rekaman. Ada dua pencuri yang mencongkel gerbang toko. Gembel melihatnya. Ia mau mengusir mereka. Tapi, malah dihajar. Hati bapak sangat sakit melihatnya. Ia melihat gembel dihajar tanpa ampun. Bahkan diinjak-injak. Gembel masih berusaha menghalangi. Ia teringat perilaku buruknya. Terhadap gembel yang ternyata melindunginya. Air matanya tak terbendung. Setelah melihatnya, bapak baru mengerti. Kenapa gembel tak ada lagi di depan toko. Hal itu ternyata membuat pencuri marah. Lalu menikamnya. Dengan sebilah pisau. Demi balas budi. Gelandangan akhirnya ambruk. Sejak saat itu, ia menghilang. Terkadang, kebaikan kecil. Akan diingat selamanya oleh orang lain. Di sebuah jalanan di Inggris. Dua orang sedang menunggu bas. Setelah wanita ini menelpon. Pria tua ini bertanya. Apa kamu baik-baik saja? Wanita ini mengangguk. Lalu pria itu bertanya. Sudah berapa bulan? Wanita itu terdiam. Pria itu mengira ia tak mendengarnya. Dan bertanya sekali lagi. Setelah menghela nafas. Wanita itu menjawab. 21 minggu. Pria itu tertawa dan menyelamatinya. Wanita ini terlihat lelah meladeninya. Apa kamu ada masalah? Wanita ini mengangguk. Pria itu menghiburnya. Jangan khawatir. Semuanya akan membaik. Setelah terdiam. Wanita itu bilang. Aku sangat takut. Aku takut semuanya akan memburuk. Pria tua itu berkata. Tak apa. Suamimu pasti membantu. Wanita itu mengelus perutnya dan berkata. Di rumah hanya ada aku dan ayahku. Tapi, ayahku sakit. Pria itu terus menghiburnya. Wanita itu menatapnya lekat-lekat tanpa bicara. Hatinya sakit sekali. Tapi, ia menahannya. Saat itu, suasana menjadi hening. Bas datang. Wanita itu mengambil tas. Dan berkata. Ayah. Dot ayo jalan. Wanita itu menuntun pria tua tadi naik ke bas. Mungkin pertanyaan ini sudah diulang ke seratus kalinya. Tapi, wanita ini masih menjawab ayahnya. Meski aku sudah melupakanmu. Tapi, aku tidak akan lupa mencintaimu. Oke, cerita hari ini sampai di sini. Aku kaki minyak. Sampai jumpa. Sampai jumpa.